Tetap jadi Sebagai pengantar sedikit Terima kasih buat para akademisi Baik dari Indonesia Dari Australia Terima kasih atas ketatangannya Dan para pelaku seni Para Pegiap dan pengamat budaya Dan dari pihak perbankan Yang sudah berkenan mendukung Acara ini Selunggu dulu Bapak Ibu Gayeng gak? Gayeng nonton kepenak ya Kalau tadi Saya cerita sedikit dengan Pak Titut Bahwa disini Itu suasananya kayak Kampung halaman di masa lalu Kampung halamannya di masa lalu Orang nonton pertunjukan Itu duduknya lemperahan Kayak gini, lesehan Lemperahan, lesehan, terus ada Apa namanya, kursi beberapa Dan tamu semuanya duduk dalam satu pendopo Nah itu Tontonan Di masa lalu Kalau berbicara akar budaya Banyumas Bicara akar budaya Banyumas Hampir semuanya itu berkaitan dengan Dunia apa? Pertanian Dengan agraris Semuanya Kita mengenal yang namanya sintren Ada yang tahu kesenian sintren? Apa? Seperti apa? Yang dikerudungi Kandang ayam Kurungan ayam Kurungan ayam Kurungan ayam Ada yang tahu kesenian ebek? Tahu Pakai apa? Pakai? Ya, pakai kuda lumping Dan itu semuanya tersebar Di setiap kecamatan di Banyumas Pasti punya yang namanya Ebek Lalu ada cowongan juga Ada Tadi sintren sudah Ada ujungan dan sebagainya Semua kesenian di Banyumas itu Pasti berkaitan dengan yang namanya Dunia pertanian Bahkan Lengger Lengger juga lahir Karena Kemujaan terhadap Abad Dini pesupu Oleh karena itu Apakah kita Kita ingin menggali Lebih dalam Apakah benar Kesenian Banyumas itu Akarnya itu Berasal dari Dunia Agaris atau punya pertanian Mungkin saya bisa Memancing dulu dari Yang paling sepuh disini Paling sepuh Pak Oh ada bu Ini Ini yang jadi Ada yang jadi Mungkin saya mau tanya ke Mas Dismanto dulu Mas Dismanto Kita sedikit soal kesenian Banyumas Apakah Benar Itu Asal-muasanya Itu Sebagian besar Memang dari dunia Terus apa seperti Alam Mungkin Mas Dikit saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sederhana Untuk kita semuanya Salam Salam Bajikan Rahayu Salam 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 Terima kasih Maaf Saya mungkin Agak berbicara Panjang Karena tadi ditanya Tentang Aspek Sejarahan Jadi Di wilayah Banyumas Ini Memang Akar Kultural Kita Berbasis pada Akar Budaya agraris Akar Tang Tidut Ada cowongan Manggijan Lenggir pun Biasa Untuk Penguja Untuk Pengujaan Kemudian Untuk Dharma Bakti Kepada Bumi Kepada Ibu Kertiwi Kalau Di Negeri Sana Ada Dewi Keluarga Di sini Ada Ada Ibu Kertiwi Dewi Kertiwi Yang Juga Disebut Ibu Bumi Dan Ini Sudah Berlangsung Sebegitu Lama Yang Pada Akhirnya Pada Tahun 1830 Ini Menjadi Momentum Besar Pada Pertumbuhan Perkembangan Kesenian Rakyat Mungkin Banyak Yang Belum Mengetahui Mengapa 1830 Karena 1830 Adalah Saat Berakhirnya Perang Iponegoro Dan Pada Waktu Itu Kolonialis Belanda Hampir Bangkrut Di Wilayah Asia Juga Termasuk Di Nusantara Termasuk Juga Di Jawa Yang Kemudian Pada Pada Tahun 1830 Mulai Menerapkan Politik Kultur Stelsel Atau Tanam Paksa Nah Pada Saat itu Banyumas Yang Merupakan Wilayah Jajahan Surakarta Hadimingrat Ini Kemudian Diserahkan Kepada Pendajah Belanda Nah Saat itu Belanda Mulai Masuk Seserah Masih Di wilayah Banyumas Dengan Membawa Orang-orang Pecinan Dan Orang-orang Arab Di Wilayah Banyumas Raya Ini Dimana Ada pusat Pemerintahan Dan Pusat Industri Pasti Disitu Akan Ditanam Orang Cina Tionghoa Mereka Diberi Rumah Sewa Kemudian Mereka Dipasrai Untuk Mengelola Preekonomian Di wilayah tersebut Ini Sepertinya Tidak ada hubungannya Dengan lenggir Tapi justru Inilah Disini titiknya Disinilah Titiknya Ketika Mereka Para Amdenar Para Kolonialis Dan Para Orang-orang Cina Yang Yang Didatang Disini Mereka Bertumpul Mereka Bersosialisasi Kemudian Mereka Sering Kumpul-kumpul Bareng Maka Muncullah Produksi Ciu Ciu Di Cikakak Di Cilomok Ini Kemudian Ada Tuak Yang Dari Bade Ini Mulai Diproduksi Di wilayah Banyumas Raya Sejak 1830 Nah Mereka Sering Kumpul-kumpul Minum-minum Bareng Main kartu Seperti kemarin Saya di grup Cerita tentang Main kartu Dan Berhubungannya Dengan Kesenihan Rakyat Mereka Kemudian Menciptakan Yang namanya Marungan Istilah Marungan Ini adalah Ketika Para Antenar Para Juragan Dan lain-lain Berkumpul Di suatu warung Makan Bareng-bareng Main teplek Main kartu Kemudian Disitu Ada minuman Keras Seperti Ciu Brandy Tuak Dan lain-lain Dan Mereka Biasanya Akan Memanggil Lengger-lengger Barangan Lengger-lengger Barangan Itu Akan Dipanggil Untuk Meramikan Satu hal Yang harus Dipahami Adalah Bahwa Banyumas Raya Ini Merupakan Wilayah Antara Wilayah Antara Dari Dua Kutu Budaya Yaitu Budaya Jawa Dan Budaya Sunda Disini Hidup Berbagai Macam Tarian Rakyat Orang Lengger-lengger Anal Lengger Renggong Ronggeng Dogger Tayyuk Ledek Tanda Laisan Sintren Dan Lain-lain Baik yang dilakukan oleh laki-laki Maupun Oleh wanita Dan Salah satunya Lengger Itu Laki-laki Yang bergangan wanita Di Leng Jebunane Cengger Leng Itu Simbol Dari Kelamin wanita Dan Cengger Itu Simbol Dari Kelamin Laki-laki Dikira Leng Dikira wanita Ternyata Dikira wanita Ternyata Ria Leng Lengger Tapi Di luar itu Masih ada Banyak sekali Ragam Kesanan lain Yang kemudian Ini Mulai berkembang Di situ Dan tanggapan-tanggapan Untuk resepsi Pernikahan Hajatan Dan lain-lain Masih Sejak 1830 Dan Nama Lengger Ini Menjadi Satu nama Untuk semuanya Ini baru Tahun 1973 Ini Ini yang Apa Makanya Saya Minta Waktu agak Serih panjang Karena Biar semuanya Tahu Bahwa Meletusnya G30S Tahun 65 Sampai Tahun 70-an Ini Semua Kesin Rakyat Ini Diberangus Habis Tidak Boleh pentas Dan baru 1971 Diadakan Pemilu Dan 1973 Ini Diterbitkannya GBHN Oleh MPR Pada sidang Umum MPR Tahun 73 Sehingga Tahun 73 Ini Mulai Apa Ada Satu Klausul Di GBHN Tentang Kebudayaan Nasional Yang Dimana Sebagai Puncak-puncak Kebudayaan Daerah Dan Sejak Itu Wilayah Banyumas Raya Ini Bupati-bupati Di wilayah Banyumas Raya Ini Sepakat Bahwa Kita Menggunakan Satu Istilah Lengger Meskipun Itu Dulunya Ledek Tandak Ronggeng Renggom Tayub Dan Lain-lain Semuanya Disebut Lengger Yang Pada Waktu Itu Iringannya Ada Yang Dari Ringgeng Ada Yang Dari Gamelan Calung Angklung Krumpiung Cengklung Semuanya Kemudian Diganti Dengan Calung Dan Calung Pada Waktu Itu Yang Hanya Sederhana Berupa Gambang Penontrong Dan Kendang Ditambah Satu Gong Bumbung Itu Kemudian Ditambahkan Ada Dendam Ada Kenong Gambang Ada Dua Dan Seterusnya Ini Sejak 1973 Saya kira Ini Kalau Saya Terangkan Semuanya Terlalu Panjang Makanya Ini Ini Untuk Pembuka Yang Nanti Kedepannya Mau Apa Dari Situasi Secara Yang Seperti itu Kedepannya Mau Apa Kita Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Atas Penjelasan Yang Cukup Panjang Kalau Bapak Ibu Menebak Ini Di belakang Saya Ini Laki-laki Itu Perempuan Cewek Cewek Ngacung Cewek Ternyata Cewek Ini Cewek Semua Tapi Boong Seperti Seperti itulah Perjalanan Kesenian Banyu Mas Tidak Lepas Dari Akar Masyarakat Kita Yang Masyarakat Indonesia Yang Agaris Terutama Di Budaya Jawa Lalu Kemudian Berkembang Berkembang Tidak Hanya Menjadi Sebuah Kesenian Yang Tadinya Tanggapan Tapi Di Masa Kini Sudah Mulai Menjadi Apa Namanya Muncul Dalam Dunia Seni Pertunjukan Mungkin kita bisa Tanya Mas Otnil Kebetulan Yang Lengger Muda Baru Pentas Dari mana Mas Terakhir Pentas Dari mana Terakhir Kemarin Di Solo Solo Internasional Terkoming Mas Otnil Melihat Perkembangan Masa Kini Apakah Benar Sekarang Itu Yang Namanya Seni Banyumasan Yang Tradisional Kita Bicarakan Seni Tradisional Dahulu Sudah Memiliki Apa Ya Harga Ataupun Memiliki Tempat Di Masyarakat Secara Umum Bisa Dini Dini Semi Tradisional Menggol Mas Submit 5 menit Jangan Panjang Panjang Sebelum Sebelumnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya tiba-tiba Dapat kejutan Sebenarnya Saya cuma Mau menonton Mas Kebetulan Pulang Hampung Justru Dini Saya Coba Menanggapi Mas Saya Coba Menanggapi Apa Namanya Tertayaan Dari Mas Pandu Tentang Apa Namanya Perkembangan Ranger Sekarang Saya Tidak Tahu Karena Saya jadi Ranger Juga Masih Pertanyaan Buat Saya Dari Waktu Saya Kecil Sampai Sekarang Sampai Saya Tumpet Tumpet Di kamar Untuk Belajar Ranger Juga Tapi Mungkin Yang Saya Tangkap Dan Yang Saya Belajari Ketika Saya Mengenal Ranger Jauh Ketika Saya Justru Tidak Di Banyumas Tapi Saya Selalu Punya Kerinduan Untuk Pulang Ke Banyumas Bagaimana Akhirnya Saya Mencintai Bagaimana Banyumas Adalah Tanah Kelihatan Saya Sehingga Saya Menangkap Bahwa Memang Banyumas Secara Geografis Juga Seperti Kaum Perapatan Ada Karena Tidik Sebagai Antara Ada Persilangan Budaya Antara Jawa Barat Dan Jawa Tengah Terus Nanti Ada Pesisir Ada Lengger Gunung Yang Masing-masing Secara Letak Geografis Secara Bentuk Saja Sudah Berbeda Dari Segi Goyangannya Misalnya Goyangannya Berbeda Lengger Gunung Lengger Perbatasan Lengger Pesisir Bentuk Bentuk Berbeda Berbeda Ketika Dia Sebelah Sampur Termasuk Bambu Pengaruh Bagaimana Akhirnya Nada-nada Yang Dihasilkan Oleh Para Finden Atau Pemusik Berbeda Beda Kalau Menurut saya Di Isi Surakatapun Ada Profesor Yang Melihat Mbak Imas Juga Tidak Bisa Saklek Atau Bisa Konkret Karena Mbak Imas Dari Dimana Pun Sangat Beragam Geografisnya Maupun Secara Kulturasinya Jadi Menurut saya Justru Itu yang Menjadi Kelebihan Dari Kita Sebagai Warga Mbak Imas Penari Lengger Disitulah Kita Bisa Menggunakan Kultur Kita Untuk Bisa Kita Kembangkan Saya Sebagai Generasi Muda Bagaimana Saya Mengambil Perspektif Saya Menjadi Seorang Lengger Dan Saya Sebagai Orang Banyu Mas Saya Bisa Mengembangkan Adik-adik Dari Yang Saya Dapatkan Menjadi Seorang Lengger Untuk Menjadi Bertransformasi Menjadi Inovasi Yang Baru Tapi Tidak Meninggalkan Apa Yang Sudah Melekat Di Tubuh Saya Sebagai Orang Banyu Mas Itu Mungkin Yang Bisa Saya Jawab Tambah Pertanyaan Semengetahuan Mas Otnir Selain Lalu Mungkin Atau Di Jogja Atau Bahkan Di Luar Negeri Yang Pernah Yang Pernah Yang Tau Atau Lihat Kalau Yang Saya Tau Mungkin Di Generasi Saya Saya Cuma Bisa Melihat Lengger Ada Ujungan Terus Ada Begalan Terus Mungkin Di Daerah Kadim Tuku Walu Itu Ada Pak Keong Mungkin Sekarang Mas Kalau Saya Dulu KKN Terus Ada Juga Jembelungan Yang Terakhir Mungkin Saya Lihat Ditambak Terus Tapi Yang Lainnya Saya Tidak Mengalami Itu Tapi Yang Saya Tahu Memang Ada Banyak Sekitar 170 Yang Didata Tapi Kan Balik Lagi Bahwa Masyarakat Banyumas Berkembang Juga Cepat Selain Administrasi Selain Agama Dan Juga Pemerintah Juga Mempengaruhi Perkembangan Dari Sini Tradisi Banyumas Ataupun Budaya Banyumas Termasuk Lengger Pertanyaannya Malah Bagi saya Apakah Pemerintah Juga Mengadil Lengger Yang Mereka Seolah Menggori Lengger Tapi Belum Jatuh Mereka Juga Mengadil Apa Lengger Atau Tanya Cepatinya Tahu Lengger Apa Sebenarnya Lengger Itu Apa Itu Yang Menurut Saya Menjadi Penting Sayangnya Beliau Sudah Pamitan Atau Mas Ada Yang Mewakil Karena Kebanyakan Pemerintah Ngomongin Uri-Uri Kebudaya Banyumas Tapi Mereka Tahu Lengger Apa Terima kasih Mas Otmil Ternyata Ternyata Masih Banyak Kesenian Kita Yang Sebetulnya Diapresiasi Juga Di Luar Banyumas Sendiri Dan Tadi Beberapa Kesenian Yang Sudah Sangat Jarang Kita Dengar Contohnya Jemlungan Sudah Sangat Jarang Kita Dengar Terakhir Saya Ngutip Datanya Dinas Itu Tahun 2011 Itu Ada 64 Jenis Kesenian Di Banyumas Tapi Yang Mau Punah Itu 60 Yang Mau Punah Itu 60 Ya Yang 63 Kecuali Epek Kecuali Epek Dan Banyak Ternyata Banyak Kesenian Kita Yang Hampir Punah Seperti Istilahnya Pakeong Ada Yang Pakeong Ada Yang Pernah Lihat Pakeongan Pakeongan Itu Kesenian Apa Bapak Ibu Pakeongan Ya Itu Mirip Dengan Congan Medium Untuk Mengundang Hujan Mirip Mirip Dengan Congan Tapi Bedanya Pelakonya Ini Simba Simba Nenek Nenek Simba Simba Jadi Sekelasnya Bu Yang Jati Yang Jati Nenek Yang Kemudian Dia Bikin Ritual Itu Pernah Dipentaskan Terakhir Kemarin Di Kota Lama Banyemas Sekarang Saya Ingin Ke Pelaku Lagi Pelaku Seni Siapa Ya Pelaku Seni Mas Tora Mas Tora Gak Kelihatan Atau Yang Jati Juga Boleh Yang Jati Ini Diam Diam Begini Pengari Loh Lukis Tapi Juga Bisa Nari Mas Tora Mas Tora Saya Pengen Tanya Apresiasi Atau Perhatian Dari Pihak Mungkin Pemerintah Pemerintah Desa Atau Dari Pemerintah Kecamatan Sampai Tingkat Kabupaten Selama Ini Apa Yang Pernah Didapatkan Oleh Seniman Bentuk Perhatian Itu Bentuk Seperti Apa Saja Bentuk Bentuk Perhatian Entah Itu Material Entah Itu Dorongan Motivasi Seperti Tadi Kita Dimotivasi Untuk Selalu Membuat Kegiatan Semacam Ini Secara Rutin Contohnya Assalamualaikum Wabarakatuh Ini 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 Maksud Nil Mony Mony Ya Jadi Tadi sudah Dijelaskan Banyak Provinsi Atau Mungkin Sampai Ke Nasional Pusat Kalau Saya Pribadi Yang Pertama Apresiasi Dari Tingkat Desa Dalam Hal ini Mungkin Dari Dari Interen Desa Saya Sebagai Contoh Apresiasi Bagus Mas Cuma Kembali Lagi Kalau Dana Memang Itu Menjadi Sesuatu Yang Sektif Dimana Mungkin Terbentur Karena Dana Tapi Apresiasi Terhadap Seni Dan Terhadap Saya Dan Teman Teman Bagus Cuma Kembali Lagi Mereka Malah Butuh Kreativitas Kita Mas Jadi Mereka Apresiasinya Bagus Tapi Pada Dasarnya Mereka Butuh Butuh Karya Kita Butuh Kreativitas Kita Jadi Mereka Khususnya Di Pemerintah Bisa Saya Sendiri Itu Lebih Lebih Apa Namanya Malah Membutuhkan Karya Kita Dalam Arti Mereka Tahunya Sudah 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 Misalkan Memetaskan Sebuah Perkunjukan Mereka Seneng Bentuknya Hanya Itu Tentu Sudah Sudah